Terima kasih telah menonton! Ya ampun dadang, gimana sih lo? Namanya tadi penumpang itu pada mengaku saudaranya Bang Marjo. Rates aja, warungnya teh tidak laku. Jangan jagain ngelamun, ajak kerjanya. Sekarang, lo gue kasih tugas berat. Walaupun saya tidak orang miskin, tapi saya tidak pernah mengambil barang orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ingat janji lo, kalau kita menang, gak ada taruhan-taruhan seperti ini. Justru kamu yang mau saya laporin ke polisi. Lo selalu apa? Bawa. Berarti handphone gue hilang. Jangan-jangan si dadang juga nih yang ambil. Bang Ulin, boleh bayangin sepeda, Adit, gak? Oh yaudah, gak apa-apa bang. Ya, terima kasih Adit. Pak Jali, kita mau dibawa kemana nih? Hah? Jali, ini cuma dibawa kemana? Pak RT, tolong dong. Atuh, ini kemana ini? Saya tidak salah. Saya tidak ambil HP-nya dia. Diam lo. Jali, lo cuma macam-macam ya? Lo kedepanan sih, sepeda. Diam ngapes ya? Sik banget sih, ah. Bisa diem kagak sih, tinggal duduk aja juga. Bisa diem kagak sih, tinggal duduk aja. Bang, jangan ke belakang aja. Tidak, lo ada si ke depan. Eh, Jali, ini ke depan, jangan ke belakang. Hei, ini ada orang. Masa obloh? Ini mobil gue begini nih? Bagaimana nih? Tidak, 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 Tidak. Lo kutu tanggung jawab. Mobil gue bisa rusak berat kayak gini. Kenapa jadi saya harus tanggung jawab? Hah? Nah, kasih itu yang nyetir. Nyetirnya gak becus, Jali. Mana lo yang ngebeloki setir? Kalau saya tidak belokin setir tadi, nabrak orang. Mau tanggung jawab nabrak orang. Itu urusan lain. Kalau tangan lo kagak masuk-masuk ngaguh setir gue, bisa aja selamat. Mobil ini kagak nabrak. Nih, jadi begini. Lo mesti tanggung jawab, lo. Bagaimana caranya? Situ yang nyetirnya kagak becus. Elu, elu, pakai ikut campur urusan orang. Ini mobil gue. Ngapain lo pegang setir gue? Jadinya nabrak nih. Lo lihat di mobil gue. Jali, jangan kelewatan ya. Sudah gak pinta orang ambil handphone, sekarang suka tanggung jawab mobilnya. Enak aja. Nah, megang-megang aja lo. Ba, senjata, gak apa-apa. Ba. Alhamdulillah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Eh, dadar! Lu mesti beresin mobil gue. Gua kan kamu tau, lu beresin. Bener, bang. Kita udah dirugiin dua kali. Handphone dicolong dia, sekarang nih mobil di jebrani nama dia. Pok, kayak udah bilang kan dari tadi kan, urusan hilangnya handphone laki-mok, bukan urusan laki-ay. Mobil juga buka. Kan bos yang nabrakin. Iya kan bos? Iya. Nah. Apa ngapa jadi iya? Kenapa gue jadi iya lo? Eh, lo inginkan? Orang lagi serius? Ngomong-ngomong aja lo. Eh, udah deh. Sabar, sabar, sabar. Dadang! Woy! Lu jangan kabur lo! Tanggung jawab lo! Eh, eh, jalan-jalan. Biar aja mereka pergi. Lalu selesai kita lanjutin ya. Lanjutin, lanjutin. Kubis lo! Dimana sih? Woy! Dadang! Sabar, sabar lah. Lo anaknya. Lo mesti tau ya? No, babah lo. Nabrakin mobil gue. Dia mesti tanggung jawab. Karokan gak? Gue laporin polisi. Biar lupa ada sekeluarga. Ditangkep sama polisi. Iya, Cang. Assalamualaikum! Dantai-dantai melanget nih. Latihan di tempat biasa. Oh, lagi pada latihan ternyata. Hmm, tanggung keseng-seng sepi di sini. Susu linda. Pasti gudin lagi latihan nih di lapangan. Asik, asik. Cie, 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 cie. Hai! Ada neneng Raisa nih. Abang tau. Pasti neneng Raisa lagi nyariin abang ya. Iya, pilih ini. Kangen ya? Gimana kalau kita jalan berdua? Yang tiga manggurin aja. Geree! Anak di lulu dong. Diseng lo. Apa gear banget sih, Ciek? Emang gear. Bukan masalah gear atau gimana sekarang. Lebih baik kalau usah pura-pura deh. Terus terang. Daripada kita terus gelap nih. Kalau saya terus nih, gelap kan? Hehehe. Tuh, tuh. Oh, sorry, sorry. Gini loh. Jarang-jarang kan, anak orang kaya di kampung ini, mau gak deketin cewek. Iya, loh. Masuk! Maksud kamu? Iya. Pasti gak apaan sama aja. Boleh dong. Lebih kenal deket gitu sama Raisa. Boleh kok. Hehehe. Jadi kamu tenang aja. Apapun yang kamu minta, pastinya aku akan kabulin. Hehehe. So anseek. Serius. Tapi satu hal. Jangan minta nikah sekarang ya, soalnya mesti izin dulu sama babi. Butuh proses. Yes. Hehehe. Hehehe. Bener ya? Oh iya, bener. Ya. Kalau gitu, Raisa pengen diterangkan rumah. Hehehe. Mau? Kira makan rumah? Apa aja, pesen. Akan deh. Makan. 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 Jambret! Talo! Talo jambret! Talo! Jambret, talo! Talo! Talo jambret! Talo! Oi, jambret! Talo! Terima kasih telah menonton! 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 Nuduh orang kaya gitu dong, B. Gak baik. Handphonenya Rojali ilang. Handphone Mbak B. Lihat, udah kemana mandi cari gak ketemu kan? Hah? Udah jelas-jelas pasti si dada gak ngambil. Iya si Mbak B. Suuzor namanya. Yaudah gini aja Saskia sekarang teleponin handphone Mbak B. Siapa tuh masih ada di sini, ya? Bapak, ada telepon. Wame-wame aja si Mbak B. Eh, lah. Kenapa ya? Kok mati? Tadi nyambung. Udah pasti si dadang matiin. Nah, begitu dilihat kamu telepon, dimatiin langsung. Makanya Saskia sayang gak usah belain si dadang mulu. Dia kan bukan siapa-siapa kamu. Udah, pahpe puyeng bisa makin botak di kepala. Aku gak percaya kalo Abah nyuri handphonenya Babi. Berlari-lari pengejar mimpi Dengan semangat yang tinggi Wujudkan impi menjadinya tahu Kami iya menghilang mulu. Bukis pinit. Tadi dengan semangat yang tinggi Dan tempat kerja, Bukis pinit. Kalau kita iya sendiri, Kita bisa mengikuti kami, Bukis pinit. Berlari-lari membencah mimpi Dengan semangat yang tinggi Kita akan berani Berlari-lari membencah mimpi Dengan semangat yang tinggi Dengan semangat yang tinggi Dengan semangat yang tinggi Itu dia menunggu kita Siapkah menggapai asa Jangan hanya berpanggung tangan Ayo kita tunjukkan Hebatnya diri kita Karena kita mudah Tidak bisa Lari-lari membencah mimpi Dengan semangat yang tinggi Kita akan berani Berlari-lari membencah mimpi Dengan semangat yang tinggi Wujudnya mimpi Menjadi nyata Gini tuh Bang Firman jatuh Pasti dicurangin sama Bang Jatuh Iya, berlaksan Bang Firman ya Udah jatuhnya apa-apa gitu banget lagi Apalagi sampe ke tubuh ember hehehe betul-betul kalau yang namanya orang curang pasti ini karmanya rasain lo jatuh lagi jatuh lagi hahaha sama kayak gua suka jatuh eh Adul dari kemarin ngetahuin gue mulu lo hah masih belum kapok lo hah nggak bosan-bosannya lo ngajakin gue berantem hah 10 ribig gitu kan Terima kasih telah menonton! 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 Dia datang bertubi-tubi Yang payah sabarin ya Insya Allah apapun yang terjadi Aku selalu dukung kamu Makasih ya Sus Yaudah Aku akan tempat sabar juga ya Juga akan tempat Iza Ya kering lagi nih BBM Manis sih Gapet banget lu abisnya Dempon Waalaikumsalam Bisa juga lu salam Eh Mau kemana lu Lu mau kemana Amel kunci mau narik angkot Siapa yang bilang Lu bisa narik lagi Lu itu udah gue pecat Gue pecat Entah dulu mamarjuk Salah saya apa Kok saya ini pecat Pasti gak ngaca juga Lu kan yang ambil handphone gue Handphone gue ilang Entah dulu mamarjuk Siapa yang ambil handphone bang marjuk Udah deh Maling kagak bakal ngaku Handphone nya rojali ilang Handphone gue ilang Siapa lagi malingnya Gak mungkin Maling Dimana-mana kagak ada yang ngaku Udah deh Pokoknya lu Gue pecat Kagak boleh lagi Bawa narik Angkot gue Titik Gak pake koma Kamu kabur nih Salah Kenapa nih Reksa Abah 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 kenapa sedih gitu Mesti pecat Pecat lagi Pecat lagi Pecat lagi Sabar ya bah Kenapa Kenapa kamu Ngelonong lagi Masuk Ada apa Ada yang nyakitin ya Bilang mancang Biar mancang Makan tuh orang Pokoknya ada yang nyakitin Kepona mancang Kenapa Kenapa Abah kenapa Mbak B pecat Dia ngambil handphone Astagfirullahaladzim Mbak B Emang Mbak B punya buktinya Udah gak perlu bukti Dia kan paling gampang Masuk rumah Siapa lagi Ya kan Sumpir yang lain juga Lala-lala Masuk rumah ini Bebas Udah Hati Mbak B yakin Kalau dia Ya ngambil Handphone Mbak B Titik Kagak pake koma Mbak B Mbak B gak boleh Kayak gitu Mbak B Itu namanya Suuzon Mbak B tahu kan Suuzon itu Gak disukai sama Allah Kita bakal lernosa Lagian Mbak B Kalau misalnya Menuduh orang Harus ada buktinya Ini Mbak B Gak ada buktinya Masa Mbak B Langsung nudu-nudu orang Kayak gitu Si Be Eh Usah ngumpul Di kepala nih Yang hatu ngoceh mulu Yang hatu diem aja Kayak ngobrol sama es Konongnya Lama-lama Udah Bab yang layak Terusan Masak Eh Sah Sah tadi kamu Kenapa pergi Gak apa-apa kok Kamu gak suka Kayak ngeliat aku ngobrol sama Udin Enggak lah Sah Aku gak pengen kita ada masalah loh Cuma gara-gara Udin Aku juga Aku gak mungkin bilang ke kamu Ses Kalau aku suka sama Udin Terang Hanya Undang Terimana Terimana Nah Hey Ya Kalo sobrani nantangin kita, totonya kalah juga. Dan gue yakin, si Firman pasti kapok. Dia bakalan mundur, bos, dari lomba itu. Tapi emang berhasil? Berhasil? Rasa sial gue penyanyak gue macem lu. Emang? Pelat lu. Baru nanya. Belat mau. Sekarang lu liatnya dipini siapa duluan? Dengar ga lu? Dengar, denger. Ngerti, bos? Kalo gitu. Udah deh, pandai kita ngebahas dia, ngomongin-ngomongin soal dia. Udah ga penting. Mendingan sekarang kita adu lomba cepet aja. Ayo! Nah, hitung-hitung juga buat kita latihan untuk lomba nanti. Bener ya, Oma? Tunggu, tunggu, tunggu. Lu aja, gue engga ya. Gue di sini, hands up deh gue. Gue engga. Udah. Tapi inget. Lu berdua harus seter di belakang gue. Mana bisa begitu. Lu harus seter di belakang. Dari. Lu lupa kita ya. Masih mau baso? Wih. Masih mau baso? Masih mau. Ini bos nih. Tak berdua. Bos nih, mau juga. Ini bos nih. Dilihat aja, siap. Ini bos nih. Iya, selalu aja. Yang penting basa ya. Janji lu. Oh engga? Iya mau. Udah. Taga. Halusnya aja. Halusnya aja. Tungguin pohon. Ini ga mau tadi ya. Ayo. Sampai. Pasai pilas. Swiss. Ent offersalu. Susul-sus. Pingus Obrigio. Maha. Pingus Berdyo. Oh, teman-teman, lihat tuh. Kalau orang yang suka curang, kena karma-nya sendiri deh. Yeeah! Hah, rasain tuh. Abisnya abang jak curang sih, ya nggak? Yeeah! Eh, tapi nggak boleh kayak gitu juga. Nggak boleh nyumbahin orang. Yah, lo mah ngabel lain yang salah. Balik! Terima kasih, Bray. Untung ada, lo. Kalau kagak, rambut gue rusak nih. Oh, teman-teman tiba-teman aja, lo. Baik, 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 baik. Kita ambil sepeda, yuk. Tolong! Tolong, Bu! Kenapa, Bu? Itu suami saya. Ada apa, Bu? Suami saya, Pak. Sakit asmanya, tangan, Bu! Oh, tolongin suami saya, Pak RT. Suami saya butuhin herer baru, Pak. Soalnya setok lama udah habis. Apa gimana ya? Saya ini ada urusan tingkat orang ewek nih. Dipanggil. Ya gimana dong, Pak? Nggak mungkin saya tinggalin suami saya, terus saya lari ke apotek. Nggak mungkin, Pak. Suami saya makin parah, Pak. Tolong, Pak. Gimana? Siu, Din, tuh. Bentar, ya. Din! Din! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Nih, lakinya ibu ini penyakit asmanya, Kanggu. Ya? Lu tolong ke apotek, buruan, ya. Beliin alat hisap, tuh. Apa namanya? Iya, inhaler. Oh, inhaler, ya, iya. Iya. Bentar, ya. Lalu duit dulu, ya. Di, ingat, ya. Tapi kagak pake lama. Kalau terlambat, kasihan, ya. Bisa bahaya, tuh. Iya, Pak. Nih, Din. Buruan, ya, Din, ya. Buruan. Iya, ya, ya. Nah, sepeda lu mana, nih? Masih di tempat sablon, Pak. Yaudah, sekarang Udin lari. Ambil sepeda, langsung ke apotek. Buruan, ya, Din, ya. Buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kenapa, Din? Gue punya sepeda lu, ya. Gue udah pake aja. Itu kan udah gue kasih buat lo. Pake lah. Emang lu mau kemana, Din? Ini, Pak Arman, asmanya kamu. Gue udah suruh beliin alat bantu hisap. Ah, dimintain tolong mukanya buru-buru. Cepetin. Kasihkan, Pak Arman. Yaudah, gue cepet dulu, ya. Yaudah, hati-hati, ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Teras yang gue gak enak nih. Maksud lo? Iya. Gue khawatir sama si Udin. Takut terjadi apa-apa. Betul, Tuman. Yaudah, yuk. Kita ikutin. Eh. Kalau gue ngikut, ntar siapa yang bantu doa? Lagian kerjaan gue juga disini masih belum beres. Kelain aja deh. Yaudah, yuk. Yaudah. Selamat ya. Selamat. 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 Lu suh amat. Lupa, saya teh habis dipecat sama Bang Marjo. Setorong lo gak beres berarti nih. Masalahnya saya tuh dituduh. Dituduh mali HP saya, Pak. Gue yakin bukan lo yang ngambil. Bingung sekarang saya teh. Kamu punya uang ini. Udah, begini aja dah. Lo narik angkot gue. Gantian sama gue, ntar gue juga mau nyari setoran nih. Oh, gitu? Iya. Kita gantian, Pak. Iya. Makasih, Bang, ya. Yuk. Makasih, ya. Nanti kita gantian ya, Bang, ya. Oke. Makasih, Bang, ya. Lusi. Lusi, Lusi. Ini semua gara-gara lo. Gue bilang gak usah nyusul, jangan nyusul. Jadi apa sekarang kita semua? Sorry, Bos. Lo juga lagi sakrak. Sama aja. Ya Allah. Makin apes. Pijetin dong, yang bener. Iya. Sakit nih badan gue, ngerentek. Kenapa si Udi jadi muru-muru banget ya? Iya dong. Firman nama Rijal juga dong. Di belakangnya, kenceng dong. Wah, kayaknya ada urusan penting banget nih, Bos. Gue jadi penasaran nih. Jadi seger lagi gue pengen ngejar dia nih. Ayo kita kejar deh. Gue kejar aja. Iya gue jadi seger. Seger kita, Bos ya? Gak dong. Yuk. Ada berita bagus, Bos. Ternyata si Dadang hari ini dipecat sama Om Arjuk. Bagus dong. Mau makan apa dia? Gak-gak bekerjaan. Ngangak tuh. Iya bener. Alasih. Makasih dong bilang gitu sama ayah. Gimana sih? Ngapain gue ngucapin makasih sama... Bentar aja. Apa dong? Semangunya gue. Kalau gue mau. Iya deh. Iya deh deh. Iya, iya kenapa? Lu orang paling dabrak sedunia. Dapet? Dapet kape lagi. Nah, siapa lo? Nah, siapa yang nyetir lo? Wah, informasinya salah nih. Dapet kape lagi. Nanti lah pasalnya itu. Pokoknya ntar gue cari-cari. Kalau gak ada, gue bikin. Sim, kalian dibikin. Diam loh. Eh, Jali. Yang nabrak-nabrak situ. Yang nyetir-nyetir situ. Mobil-mobil situ. Kenapa jadi saya yang disalahin? Kenapa minta-minta ganti ruginya sama saya? Kan gara-gara elu. Sini. Iya. Ntar, Jali. Jangan semenang-menang itu. Yang mentang-mentang orang kaya. Terserah gue. Bebas. Gue punya segala-galanya. Eh, Jali. Tidak boleh begitu ya. Saya teh udah capek. Saya mau cari penumpang, mau cari duit buat anak istri saya. Kalau di sini, namanya lama-lama saya tabrak ini urusannya. Gue tabrak gue. Berani. Ayo. Tampak takut. Bikin loh. Iya, iya. Biar aku ditabrak. Iya, 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 bos. Berani kaga loh. Bos. Ayo. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Hei. Nih. Dia bukan cuma gila. Tapi dia juga maling. Dia udah maling handphone gue. Mendingan pada turun. Daripada handphonenya pada hilang, mendingan pada turun deh. Mendingan apa? Jali, jangan ganggu penumpang gue dong. Tidak. Bapak, bapak. Ayo, ayo, ayo. Terahir, terahir, terahir. Bok, bok. Jangan turun, bok. Terahir. Siapa, siapa. Jangan pada mau naik. Terahir, terahir. Apa tuh, Jali, ya? Yee. Yee. Ya, ya, ya. Terasak lo. Nah, udah turun semua. Bangkrut, wangkut. Assalamualaikum. 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 Eh, ada wanita manita cantik. Eh, duduk, duduk. Eh, ya, ya. Eh, nggak usah. Eh, apa? Eh, Udin mana ya? Kok nggak kelihatan? Oh, si Udin. Lagi ke apotik? Ngapain? Biasa. Beli alat hisap buat Parman. Asmanya kambuh. Raisa senyum-senyum aja nih, ngeliatin Adol, ya? Nggak usah sebegitunya deh, Raisa. Adol jadi maut. Adol, Adol bisa aja. Alvi tuh lagi kagum aja sama Udin. Dia masih peduli aja sama orang lain. Aduh, bos. Nggak bener sih, jorokin aja. Ah, pernah juga kagak loh. Maksud lo apa, Lik? Hah? Pakai dorong si Mansur. Kalau ketabrak, bagaimana? Ketabrakin aja. Eh, jangan, 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 jangan tabrak aja. Ah, hidup juga lo kagak ada gunanya. Maksud lo apa sih, Lik? Ngertiin motor gue? Hah? Lo nggak ngerti lo, prinsip bisnisisasi gue. Time is money. You know? Hah? Dah, diem lo. Panjangan omongan lo, gue kagak ngerti. Pusing dengernya. Ya? Mau nanya sama lo. Kenapa si Dadang masih nyupir angkot lo? Pangkat hanya udah lo pecat. Emang udah gue pecat. Nah, tadi, tadi gue liat dia lagi nyupir angkot. Iya. Nggak mungkin. Marjuk, mata gue belum siwar nih. Ngarang lo, Lik. Hah? Udah gue pecat. Lo nggak percaya lo? Kagak lah. Lo liat sendiri ke pangkalan, Marjuk. Nih, ajak dia nih. Ini ajak dia nih. Dia ajak dia lo. Bolehkah? Enak aja. Bigi motor gue tiga atau jadi banyak. Nggak mau gue. Lo dorong boleh dia. Hah? Motor lo. Bakal aja nih motor. Dia jalan. 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 Dorong, dorong. Tuh, begitu caranya. Nih, lo liat tar si dadang bakal diomelin abis sama si Marjo. Tidak bener, boy. Masakain dadang. Hahaha. Hei. Paculah, jangan berhenti. Menerjan, menembus, membelah angin. Ikuti rogamu menyantar arah ciptamu. Tunjukkan kuatnya tegakmu. Jangan menyerah sebelum mencoba. Putar, putar. Rota berputar. Putar, putar. Melesan. Impian ada di depanmu. Hei, Udin. Dasar atak songong lo. Eh, hampir aja. Gara-gara lo nyawa gue melayang nih. Gue bilangin papel lo baru tau rasa lo. Astagfirullahaladzim. Bikin orang naik jarak turun beruang aja tuh, anak. Wah, bos. Kayaknya si Udin disuruh beli obat tuh. Hmm, udah pasti tuh. Si Udin pengen dianggap lagi jadi pahlawan. Huh, gue ada ide. Gimana kalau kita pegat dia? Eh, gue juga mikir udah begitu kali. Pokoknya si Udin gak boleh nanggap pahlawan. Harus gue. Ayo kita kejap. Ayo. Ayo. Sabar ya, Pak. Bentar lagi kita datang. Sabar ya, Bu. Iya. Si Udin kok lama banget ya? Banyak banget, lama banget sih. Wah, si Birman disana. Si Udin disana. Rijal disana, bos. Si Udin disana. Gimana nih, bos? Eh, yang mau alat isap itu kan si Udin. Tapi kita kejar Udin lah, kek. Udin, 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 udah kejar. Pak, itu si Udinnya, Pak. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Nah, ini dia, bos. Ini orangnya. Eh, gue liat kayaknya udah tadi abis dari apotek. Iya, gue disuruh Pak RT beli alat isap. Buat Pak Arman. Aspanya kamu soalnya. Bener kandungan gue. Ternyata lu gak ada puas-puas nyesok jadi pahlawan. Udah deh. Daripada lu banyak basah-basi, mendingan lu serahin alat isap itu ke gue. Alat isap itu gak ada di gue. Alah, bolong lu. Oh. Bisa. Oke. Ben. Ini loh, bos. Gak, gak. Yang bener, loh. Asal lu tahu ya, Jack. Mungkin si Firman udah nyampe tuh di rumahnya Pak Arman. Ayo, ayo, ayo. 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 Hahaha, mau kemana lu? Aduh. Udah. Main-mainnya udah. Capek nih. Eeh, siapa yang mau main-main? Eh, lu gak usah banyak basah-basi deh sekarang. Mendingan lu sekarang selahin alat isap itu ke gue. Dekasih. Alat isap apaan sih? Alat isapnya udah gak sama gue. Eh, tadi kata si Udin. Lu yang bawa? Iya. Tadi sama gue. Sekarang udah sama Rizal tuh alat isapnya. Rizal, Rizal, Rizal. Risal, Rizal. Selamat malam! Selamat! Akhirnya si Jek kena babi itu, Din. Hahaha, iya Jal. Yaudah, kita anterin itu alat hisap ke rumah Pak Harman yuk. Loh aja, Din. Nanti kalau ketemu Jek, gue digeledah. Nih, alat hisapnya. Yaudah, disini. Gap, siapa tanya? D-Din. Assalamualaikum. Salam. Ajahti, Din! Napa lagi Pak Leppok? Pak Leppok, nih! Pak Leppok, ya! Hah! Gapain, Bang. Eh dadang Ngapain lo masih narik angkot gue Kan lo udah gue pecat Mereka cuma supir tembak Bang Marjuk Tadet sama Sony itu Mau tembak Mau tembok Gue gak peduli Pokoknya lo udah kagak bisa lagi Narik angkot gue Kok bisa-bisanya lo bawa Dang Gue bilangin sama lo ya Orang Yang bawa barang orang lain Tanpa seizinnya Itu namanya apa Maling Kan itu Bang Marjuk Kan saya bilang udah izin sama Sony Tadi dikasih sama dia Lo kira nih angkot punya nenek wayangnya Sony Angkot ini punya gue Bukan punya dia Mana kuncinya Bawa-bawa aja lo Ingat tak Lo itu maling Hah Ini sama juga maling Kalau lo ambil Makanya Bang Lain kali jangan maling dong Iya nih Neket banget maling dong Kali ngangkot Untung gak dikebukin Makanya dong Bang Jangan maling Ini bukan maling Bu Nah dia ketemu ibunya maling Kemana si Udin ya Ditelepon kaget diangkat Angkat 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 Ada pak Ini yang nelernya pak Makasih Iya pak Sekarang ya bu Iya Ayo kita lihat yuk Oh tunggu sebentar lagi Pak teman Bu Ini alat misalnya Makasih pak RT Pak bu bukan Oh iya pak Yang lolong bapak tuh Udin pak Makasih banyak ya din Bapak gak tau Kalau gak ada kamu Iya pak Gak tau Nasib bapak gimana Iya pak Iya pak Sama-sama Semuanya juga berkat Allah kok Oh iya bu Ini kembaliannya bu Gak usah Udin Ambil aja ya Eh bu Tapi Udin ikhlas kok bu Ambil aja buat jajan kamu Ambil aja din Udah din Ambil aja ya Ambil Ya udah kalau gitu Udin pamit ya bu Iya Makasih ya Udin Assalamualaikum Hidup salam Pak Makasih ya pak Makasih ya Makasih ya Udin Ini gimana sih Nanti gak ngerti saya teh Agak penuh ngerti lu Agak sobat yang ngomong Berjuang dan berdoa Selalu Berjuang dan berdoa Selalu Hei Kopi 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 Ayo dah Lu pijitin gue Jangan duduk loh Eh Kaki gue pada pegel nih Habis jalan jauh Pijitin nih punggung Kaki yang pegel kenapa yang punggungnya yang dipijitin Keserah gue dong Mau punggung gue yang dipijit kek Mau tangan kek Mau leher kek Ngapa lu jawab aja loh Eh bukan kayak gitu bos Nih Ayo cerita ya Kemarin Tetangga Ayo jalan nih Terus Punggungnya sakit kayak bos nih Dia pijit Langsung mati Nih ya Apa yang bener loh Dibilangin kagak percayaan Mas Ayo bohong Tapi terserah sih Kalau bos mau dipijit Enggak 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 usah Enggak usah Enggak mau gue dipijit Gue masih pengen hidup Duduk 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 Mana kopi gue Udah Loh 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 Kucuk di cinta ulang tiba loh Ulernya yang lewat Loh 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 lihat Ini Bond service mobil gue Loh 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 Apakah ngga duit sakалась Lapan itu mobil kamu Kenapa saya suruh data ngelgap Tidak Itu memang mobil gue Tapi Lo yang nabrakin Yeah Banyak saksinya Ada bini gue Ada seh erte Ada seh Jamila Ada seh tulee Ada lu juga Ini itu saya ada tertuduh Tapi jadi saksi Ini gimana sih Udah ngerti saya Agapin mulut '. ется banyak ngomong Gue kasih waktu satu minggu buat nyari duit 3,5 jr Ya Mobil gue Minggu depan kelar Ingat tuh Eh, gue mau kopi. Insya Allah. Ini gimana cari uangnya 3,5 juta ini? Setorang aja sehari-hari paling diman berapa? Sarap nih Rojali ya. Jangan lakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh rider-rider profesional. Oke? Kalau besok gue gak akan latihan sepeda lagi. Enggak... Gue gak akan lupa seventy ombak. Gue harus cari kerajaan lain. Dan berdoa lah selalu Paculah, jangan berhenti Menejang, menembus, membelangin Ikuti rodamu mengantar arah citamu Ketujukan kuatnya dekatmu Jangan menyerah sebelum mencoba Putar, putar, roda berputar Putar, putar, melaksa Impian yang di depanmu Berkejaran dengan waktu Ikuti lulah ganda hatimu Berjuang dan berdoa lah selalu